Budidaya hewan adalah usaha yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara hewan ternak atau hewan untuk produksi masal. Biasanya untuk hewan pedaging atau yang dagingnya lah yang diproduksi. Ada juga untuk hewan petelur, di mana telurnya lah yang diproduksi untuk dijual. Ada juga budidaya yang dilakukan untuk dijadikan hewan tunggangan atau penggara pelahan. Bahkan ada yang khusus membudidayakan hewan untuk dijual sebagai hewan hias. Berikut adalah serba-serbi budidaya hewan yang akan kita ulas secara detail. Sebelum membahas budidayanya lebih lanjut, aku mau pastiin lagi nih, kalau ular yang akan kita obrolkan ini adalah ular kobra ya, bukan king kobra. Tahu dong, karena meski menyandang sama-sama ada nama kobra, faktanya mereka spesies yang berbeda. Kata kobra sendiri berasal dari istilah portugis cobra decapello yang berarti ular bertudung. Tudung itu dibentuk dari perpanjangan tulang rusuk di belakang kepala ular sebagai pertahanan diri dari ancaman atau untuk menakuti mangsa. Meskipun sama-sama bertudung dan menyandang nama kobra, sesungguhnya king kobra tidak termasuk dalam keluarga besar jenus ular kobra. Ular kobra biasanya dimasukkan dalam jenus naja, sementara king kobra yang kanibal masuk dalam jenus opiopagus yang berarti pemakan ular. Singkatnya nih, king kobra itu fisiknya lebih gede bisa sampai 5 meter, dan sesuai marganya, mangsa utamanya itu adalah ular. Sementara kobra, ukurannya agak lebih dari setengah yakni 1 sampai 2,5 meter. Persamaan antara keduanya tentu saja adalah venom atau bisanya yang kuat. Oke, lebih detailnya nanti kita bahas di segmen lain ya. Kembali ke prosesnya. Kobra yang diperdagangkan secara lokal biasanya adalah hasil tangkapan langsung dari alam liar. Bagi para pemburu ular, sebila bambu sepanjang setengah meter, senter serta selebar karunggoni udah cukup menjadi senjata andalan. Menangkapnya pun bisa dibilang gak sulit-sulit amat. Yang penting itu di langkah awal yakni megang ekornya biar gak lari. Begitu kobra memasuki mode menyerang, kepala yang mendongak biasanya akan langsung ditekan pakai bambu, lalu dimasukkan ke dalam karung. Tentu bukan tanpa resiko, karena kobra yang terancam kapan aja bisa menyemburkan neurotoksin yang menyasar mata, dan bisa mematuk bagian tubuh manapun yang dapat dijangkaunya. Ironisnya, dalam rantai perdagangan ular kobra, orang yang mengambil resiko tersebut, seperti para pemburu ular, justru menikmati bagian paling kecil. Satu ekor ular tangkapannya itu ya biasanya dihargai cuma 10 ribu sampai 20 ribu oleh pengepul. Wah, seharga semangkob bakso ya. Padahal nyawa jadi taruhannya. Lalu, bagaimana kan resip kobra yang udah ditangkap? Kobra akan berpindah tangan dari pemburu ular kepada pengepul. Berbeda dengan pemburu ular, pengepul gak perlu blusukan nyari kobra ke pinggiran sungai hingga pematang sawah. Karena biasanya mereka telah memiliki penangkaran sendiri nih di rumahnya. Bentuknya sih beda-beda bergantung dari pemiliknya. Ada yang dilepas begitu saja pada satu ruangan khusus berupa kamar, lalu hiduplah beramai-ramai memainkan peran keluarga besar, dan dibiarkan berkembang biak. Ada juga yang membuatkan kandang vertikal kayak apartemen gini nih, tapi dalamnya itu sempit, dan hanya muat dihuni satu ekor kobra. Biasanya modal apartemen ini banyak dipakai oleh peternak ular kobra di Vietnam. Sementara yang ditumpuk-tumpuk sekotak gini ya di Indonesia. Kobra dewasa siap reproduksi memasuki musim kawin itu sekitar bulan April, dan bakal bertelur pada Juni hingga Juli. Telurnya akan menetas pada musim penghujan periode September hingga Oktober, dan puncaknya itu adalah di Desember. Jadi setidaknya penetasan telur kobra membutuhkan waktu 60-70 hari, dengan tingkat keberhasilan 70% menggunakan cara manual, dan 90% jika mengandalkan inkubator. Sekali bertelur, kobra mampu menghasilkan 5-50 butir. Kadang yang berhasil menetas ya hanya setengahnya, dan menjadi prioritas untuk dibesarkan. Diberi pakan teratur berupa daging tikus putih segar serta anak ayam. Cara diberi makan ya mirip-mirip uji nyali nih. Si Laturahmi dari pintu ke pintu, atau yang lebih menantang maut sih pakannya disebar, biar kobra bisa pesta makan sepuasnya. Kamu jangan coba-coba deh ya, karena aksi ini tuh biasanya hanya dilakukan oleh ahlinya. Itu juga masih punya peluang terluka. Lebih gila lagi pas proses panen. Gak usah membayangkan alat pelindung diri. Mereka yang memanen kobra, setelannya itu biasa aja. Yang penting itu senjata andalan, berupa tongkat capit buat narik ularnya keluar. Bukan cuma ular. Telur-telurnya yang belum menetas juga dipanen. Berbentuk oval dan berwarna putih. Mirip sama telur cicak, tapi ini versi yang lebih gede. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sih, jadi mirip amplang ya. Salah satu negara di Asia memproduksi telur kobra dalam skala besar adalah Vietnam. Harga satu telurnya kadang naik turun nih, mengikuti harga pasar. Berkisar antara 2 sampai 7 USD, atau sekitar 30 ribu sampai 100 ribu rupiah. Sementara untuk ularnya sendiri, Indonesia sejak dulu juga udah ikut andil dalam hal produksi dan penyaluran. Satu ekor ular yang dijual di pasar lokal, dihargai sekitar 25 sampai 30 ribu rupiah. Keuntungan yang lebih sedap lagi akan dikantongi jika menjual ular ke negeri sebrang. Harganya langsung naik tuh, jadi 100 sampai 150 ribu per ekornya. Dan sekali pengiriman biasanya mencapai 1.000 sampai 2.000 ekor. Kamu hitung sendiri deh penghasilannya berapa. Pasar ekspor telur dan daging kobra dari Vietnam dan Indonesia biasanya itu berpusatnya di Cina. Tentu saja melalui perdagangan ilegal dan jalur gelap. Karena meski bisa mendapatkan izin, namun syarat untuk ekspor ular secara resmi ke Cina itu dinilai ketat, dan ongkosnya mahal. Makanya pedagang-pedagang nakal memilih ambil resiko. Yang katanya sih, walau kena tangkap, masih bisa balik modal. Malah masih ada untungnya. Hadeh, pokoknya asal ada cuan urusan lancar ya. Gak mau ngomong, lihat manusia panen telur dan ular berbisa segitu banyak bikin kita merinding ya. Predator dari semua spesies emang ya. Pertanyaannya sekarang, telur dan kobra yang dipanen setiap tahunnya itu sebenarnya untuk apa ya? Kamu pasti udah tahu dong salah satu jawabannya. Trend fashion kulit ular yang sejak lama lekat dengan dunia busana. Komoditi mahal dan eksotik bagi banyak produsen pakaian, tas, sepatu, dan jaket. Mundur lebih jauh ke belakang. Pada masa dinasti Zhou Barat, sebagian besar pengobatan Cina dilakukan secara tradisional. Dan, anggur kobra dipercaya sebagai obat paling mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti rematik, pegelinu, dan migring. Untuk mendapatkan satu botol anggur ular, biasanya, kobra dalam keadaan hidup akan langsung dicemplungin ke dalam air berisi alkohol atau anggur beras, lalu ditambahkan beberapa rempah seperti gingseng. Ya, meskipun bisa kobra tidak dihilangkan, namun kandungan etanol dalam anggur beras disebut-sebut mampu mengubah sifat racun ular. Dalam kasus yang jarang terjadi, ular mungkin masuk ke mode hibernasi dan berpeluang tetap hidup setelah berbulan-bulan direndam dalam anggur. Di Indonesia, anggur ular punya versinya sendiri. Darah dan empudu ular akan disajikan segar pada cangkir dan dicampur sedikit alkohol. Biasanya, dijajakan sepaket bersama sup telur ular, keripik kulit ular, dan berbagai olahan daging ular seperti sate. Penggemarnya cukup banyak loh. Apalagi yang percaya bahwa semua olahan ular kobra ini manjur sebagai afrodisiak alias meningkatkan libido. Meski ya belum ada riset ilmiah yang bisa membuktikannya. Kehidupan sidat sebagai hewan yang ditangkap untuk dikembang biarkan dengan menerapkan metode aquaculture bermula dari sidat kecil atau pada fase ini mereka biasanya disebut dengan glass eel. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai budidayanya, kamu harus tahu bahwa sidat memang kerap disalahpahami sebagai belut. Padahal, keduanya merupakan spesies dari famili berbeda. Sidat berasal dari Ordo, Anguiliforms, dan belut adalah famili dari Simbracide. Saat dilihat sekilas, mereka memang tampak sama. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, perbedaan di antara keduanya cukup jelas. Sidat memiliki tubuh ramping memanjang dengan sirip di kepalanya. Sementara belut, badannya bulat panjang berlendir dengan mata yang kecil. Dan dalam bahasa Inggris, nama mereka sama yaitu Il. Habitat keduanya juga cukup berbeda. Yang banyak berkeliaran di area berlumpur seperti sawah dan rawa adalah belut. Sementara sidat cenderung lebih menyukai berada di dalam air dengan salinitas atau kadar garam yang rendah. Oke, sekarang setelah tahu perbedaannya, kamu juga perlu tahu yang banyak dibudidayakan itu sebenarnya adalah sidat. Meski sebagian orang keliru menyebutnya sebagai belut. Dan mengutip Mongabey, sidat yang banyak dijajahkan di Jepang justru diekspor dari Indonesia. Lanjut dari anakan sidat yang mulai tumbuh menjadi sedikit lebih besar, mereka akan mulai diberi pakan. Menariknya, pakan belut berbeda dari pakan ikan biasanya yang berbentuk bulir atau padat. Pakan sidat terdiri dari campuran makanan ikan bubuk dan minyak ikan yang digiling secara bersamaan dengan air bersih. Hingga teksturnya menjadi kenyal dan semua bahan menyatu. Mirip kayak adonan kue. Kalau sudah jadi, pakan akan langsung diberikan pada sidat. Pakan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari dengan porsi 2-4% dari bobot belut. Pakannya tidak boleh telat diberikan karena belut cenderung akan melakukan kanibalisme atau memakan sesamanya jika kelaparan. Ngomong-ngomong lihat sidatnya makan lahap ramai-ramai gini, pikiranku kok jadi kemana-mana ya? Apa cuman aku? Selain pakan yang harus teratur, sidat juga membutuhkan perawatan ekstra. Dibudidayakan pada jenis kolam tanah, beton, atau semen dengan memperhatikan sirkulasi air dan aerasi atau penambahan oksigen selama 24 jam karena mereka ini sangat pekat terhadap perubahan lingkungan. Suhu air kolam yang digunakan juga tidak boleh asal. Diatur pada suhu optimal antara 28 derajat hingga 32 derajat celsius agar pertumbuhannya maksimal biar sidatnya enggak stres dan menghasilkan kualitas daging yang buruk. Setelah menunggu masa perawatan kurang lebih 7-8 bulan selanjutnya sidat akan memasuki tahap siap panen. Pada usia panen bobot yang ideal berada di angka 200 hingga 300 gram per ekornya. Untuk panen serentak air kolam biasanya akan dikurangi dan sidat digiring menuju satu lokasi yang terpusat. Lalu sidat akan dimasukkan ke dalam penampungan untuk dibawa ke tempat sortir. Sesampainya di lokasi sortir sidat akan dipisahkan berdasarkan ukurannya dan siap dibawa ke restoran-restoran untuk dipasarkan. Nah, ini nih proses pentingnya sebelum masuk perut. Sidat yang sudah sampai di restoran akan langsung diolah dalam keadaan masih segar. Biasanya kepala sidat akan langsung ditancapkan benda serupa paku untuk menahan gerakannya. Sementara badannya akan disayat lurus hingga ke bawah. Hmm, cara pengolahan ini populer dilakukan di Jepang utamanya saat penyajian susi. Ikan-ikan laut atau seafood akan diolah saat masih segar atau baru diambil dan masih hidup. Kalau pernah nonton film Isle of Dogs Garapan Wes Anderson ada kok scene yang mirip kayak pengolahan sidat ini. Setelah terbela dua tulangnya akan dipisahkan dan sidat akan menuju proses pembakaran. Umumnya disajikan dalam keadaan hangat dan sudah terpotong. Jadi makanya tidak ada kerepotan. Dari pembakaran ini juga kualitas daging sidat bakal ketahuan. Semakin banyak minyaknya maka daging sidat semakin segar dan empuk. Kebanyakan orang menganggap kata-kata mungkin kodok hanya sebagai makhluk berlendir yang hidup di dua alam. Namun jangan salah hewan ini bisa sangat menguntungkan jika dibudidayakan. Untuk biaraan harganya dibanderol antara Rp114.000 hingga Rp714.000 Sedangkan untuk santapan khusus bagian kaki yang sudah dibekukan saja dengan berat 2 kg lebih itu bisa terjual dengan Rp99.000 atau sekitar Rp1.415.348 Sedangkan yang jadi hidangan restoran dengan jumlah yang lebih sedikit itu bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi dan akan semakin tinggi kalau restoran yang menjual adalah restoran Perancis. Makanya tidak usah heran kalau akhirnya katak atau kodok justru jadi hewan budidaya di berbagai belahan dunia Toh potensi bisnisnya memang ada dan cara perawatannya memang kelihatan mudah Namun jangan tertipu karena kalau tahu prosesnya itu mungkin tidak semudah yang terlihat karena pada dasarnya hanya beberapa jenis katak yang bisa dikonsumsi sedangkan selebihnya masuk dalam kategori spesies beracun Nah yang paling umum diternakan di seluruh dunia adalah katak lembu atau rana katesbeiana karena ukurannya yang cukup besar Kemudian ada katak pemetik atau sering disebut dengan rana palustris Lalu ada katak hijau alias rana kelamitans serta katak macan tutul alias rana pipiens Namun jangan berpikir hanya dengan tahu jenis yang bisa dimakan masalah sudah selesai karena katak sebenarnya amfibi yang rapuh maka rentan terhadap penyakit dan merupakan sasaran empuk predator seperti burung atau ular Selain itu memindahkan katak dari habitat aslinya entah untuk dijadikan hewan piaraan atau dibudidayakan bisa jadi akan mengejutkan hewan ini bahkan dapat mengakibatkan masalah kesehatan hingga kematian buat mereka Jadi kalau ingin memelihara katak pastikan kalian punya modal materi dan tenaga lebih untuk membangun kolam tempat tinggal khususnya yang sudah diatur sedemikian rupa agar terasa seperti lingkungan asli buat mereka Ini susah-susah gampang sih kalau ingin menggunakan kolam plastik pastikan itu kuat dan tidak mudah bocor Selain itu jangan lupa bilas kalau kolam plastiknya masih baru karena katak sangat sensitif terhadap bahan kimia Sedangkan kalau kalian memilih kolam beton artinya itu butuh perhatian ekstra karena ada beberapa aktivitas wajib untuk jenis kolam ini seperti penggosokan pengecatan dengan cuka serta rutinitas penggantian air Kemudian untuk jenis air kalau yang digunakan berasal dari keran pastikan ada proses istirahat untuk membiarkan klorin di dalam air hilang Minimal ini dilakukan selama 5 hari Atau kalau nggak mau kalian bisa gunain penetral klorin dari toko hewan peliharaan Selebihnya tinggal kasih beberapa elemen tambahan seperti air mancur dan filter agar terasa natural serta beberapa elemen lain yang bisa membuat kolam terlihat jadi lingkungan alami untuk mereka bisa dengan menambahkan tanaman akuatik di permukaan air kemudian batuan besar di dasar dan di tepi kolam serta pastikan juga lantai di sekitar kolam nggak pernah kering karena katak punya peluang lebih besar untuk berkembang biak di lingkungan yang lembab namun kalau kalian punya tanah yang berada di daerah rawa sebenarnya nggak perlu membangun kolam karena itu udah jadi lingkungan alami katak cukup pasang pagar pembatas untuk menjauhkan pemangsa alami seperti ular dan burung itu udah bisa digunakan jadi lahan untuk beternak nah kalau perkara seperti kolam atau area beternak udah siap artinya kita udah bisa masuk ke tahap perawatan ini juga proses yang nggak bisa dibilang gampang ya karena untuk makanan saja katak dewasa hanya mengkonsumsi mangsa hidup mulai dari berbagai jenis serangga seperti gengat lalat dan jangkrik kemudian hewan kecil lain seperti cacing udiang karang hingga ikan yang nggak lebih besar dari ukurannya namun masalah pakan hidup ini sebenarnya udah punya solusi seperti menaruh lampu di sekitar kolam untuk memancing beberapa jenis serangga yang bisa jadi makanan untuk katak lagian pada dasarnya perkara pakan hidup ini udah tidak berlaku untuk semua spesies pada katak macan itu bukan masalah lagi karena jenis yang satu ini udah terbiasa makan pelet tanpa perlu pemindahan secara mekanis makanya diantara banyak rekannya hanya dia yang paling mudah diternakan terutama di sekitar wilayah Asia meski tetap saja secara keseluruhan katak lembu masih tetap jadi primadonanya tapi nggak usah khawatir dengan perkara pakan hidup itu kalau kalian memelihara jenis katak lain karena secara garis besar saat masih usia kecebong mereka hanya makan sayuran makan ternak serta bagian tanaman yang lunak namun tetap harus hati-hati sebisa mungkin pisahkan katak dewasa dengan yang masih kecebong atau berudu sebab sudah jadi rahasia umum kalau katak ini adalah hewan kanibal jika dalam satu lingkungan katak dewasa nggak bisa menemukan makanan maka akan sangat mungkin kecebong atau berudu tadi yang bakal jadi mangsanya jadi kalau memang mau sekalian budidaya kecebong juga sebaiknya lakukan itu di tempat terpisah setting lingkungannya nggak perlu berbeda bisa sama persis dengan bentuk kolam yang dibuat untuk tempat tinggal katak dewasa namun ada beberapa hal penting yang tetap mesti diperhatikan pada seluruh proses meliputi penetasan dari telur hingga jadi berudu atau kecebong kelangsungan hidup yang dapat dilihat dari ukuran dan usia saat metamorfosis termasuk pertambahan berat badan secara keseluruhan ada indikator penting untuk menilai kualitas peternakan katak makanya berbagai aspek seperti suhu kepadatan kawanan mineral terlarut nutrisi dan kualitas air harus selalu diperiksa selama 7 hingga 21 hari untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan telur sampai berhasil menjadi berudu atau kecebong serta pemeriksaan lanjutan yang berlangsung antara 6 hingga 12 bulan hingga kecebong jadi katak muda ya kalau semua proses tadi sudah bisa dipastikan berlangsung dengan benar berarti tinggal menjaga konsistensi saja selama masa perawatan namun sebelum panen masih ada hal penting lain yang harus dipastikan yaitu soal kesehatan katak ini terutama mesti dilakukan jika tujuan budidayanya itu adalah konsumsi penyakit bisa jadi umum jika katak dibesarkan dengan kepadatan tinggi seperti dalam situasi peternakan makanya selalu sediakan dana tambahan untuk konsultasi ke veteriner atau dokter hewan agar mereka bisa mengecek tingkat kelimpahan bakteri patogen yang memang berpotensi ditemukan pada peternakan katak setidaknya ada dua jenis patogen dengan potensi bahaya yang tidak hanya berlaku untuk katak tapi juga manusia itu adalah eromonat motil yang umumnya menginfeksi air pakan dan katak itu sendiri serta nih sindrom kaki merah alias bakteri dermato septicemia yang sejauh ini masih jadi masalah dalam peternakan katak juga mempengaruhi banyak spesies di seluruh dunia meski ada beberapa spesies juga yang punya resistensi tinggi terhadap bakteri ini jadi itu bisa kamu pilih sebagai alternatif kalau gak punya biaya untuk memanggil veteriner atau kalau kamu punya biaya tapi gak cukup setidaknya sediakan antibiotik yang memang dihususkan untuk mengatasi masalah kesehatan pada katak nah kalau semua hal tadi udah dipenuhi berarti sudah saatnya memanen katak yang bisa dilakukan dengan beberapa peralatan seperti jaring tangan tali pancing kail atau tombak serta bisa gunakan lampu sorot untuk bikin katak silau dan lumpuh sejenak selama proses panen ikan cupang memiliki beragam jenis dan merupakan ikan hias yang masuk ke dalam ordo persiforms yang berarti kumpulan ikan dengan sirip seperti kipas setidaknya ada 10 jenis ikan cupang yang populer dan menjadi incaran tiga di antaranya bahkan memiliki harga menembus jutaan rupiah ada ikan kacen waracai dengan motif unik mirip bendera Thailand yang dihargai 22 juta rupiah menyusul di bawahnya ikan crown tail dari Indonesia yang diakui keindahannya sekelas dunia harganya juga gak main-main berada di kisaran 7 juta hingga 21 juta rupiah lalu mendekati keduanya ada ikan rose white platinum dragon berwarna putih polos dengan sentuhan hitam di bagian bawah wajahnya membuat ikan ini diincar kolektor dengan harga 11 juta rupiah nah setelah memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan langkah selanjutnya melakukan pembiakan dengan mobil indukan yang sudah berada pada fase matang atau siap dikawinkan jantan dan betina yang sudah siap dikawinkan mempunyai ciri fisik berbeda pada jantan sirip dan badannya akan terlihat panjang serta berwarna terang dan gerakannya super lincah sementara pada betina siripnya lebih pendek dan berwarna kusang badannya pun tampak bulat karena perut buncit serta gerakannya cenderung melambat oh iya usia kematangan cupang jantan sekitar 4 hingga 8 bulan sementara betina lebih cepat yakni 3 hingga 4 bulan namun untuk memperoleh hasil maksimal biasanya dipilih betina yang berusia 4 bulan selanjutnya ikan cupang jantan dan betina yang siap kawin tadi akan disediakan rumah sekaligus menjadi tempat pemijahan nantinya tentu saja tempat pemijahan bisa berupa akuarium atau wadah seperti toples berukuran sedang sebenarnya juga bisa digunakan yang terpenting suhu di sekitar tempatnya berada dalam kondisi baik mulai dari 24 hingga 27 derajat celsius cupang jantan dan betina akan berada pada satu wadah bersama setidaknya selama 24 jam lalu setelah itu betina akan mulai bertelur ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung yang menyatu pada permukaan air indukan betina yang sehat dan dalam kondisi baik bisa memproduksi telur setidaknya 100 hingga 50 butir setelah proses bertelur yang banyak itu betina dipindahkan ke wadah lain sebab doi punya kebiasaan aneh memakan telurnya sendiri makanya tugas merawat telur-telur hingga menetas biasanya diserahkan kepada pejantan kira-kira selama 3 hingga 5 hari lah hmm pembagian peran yang romantis ya hampir mirip sama pejantan kuda laut yang melahirkan wah setelah menetas anakan ikan cupang atau biasa disebut burayak masuk ke tahap perawatan pada tahap ini nih perilaku ekstra hati-hati harus diterapkan para pembudidaya di tahap ini pula lah banyak pembudidaya ikan cupang mengalami kegagalan karena salah penanganan termasuk dalam penempatan kolam atau akwarium burayak akwarium ikan cupang setidaknya harus berada di dalam rumah atau ruangan tertutup untuk menghindari berbagai gangguan dari hewan lain sekaligus melindungi dari paparan sinar matahari langsung serta air hujan tempatnya pun dibuatkan cukup luas untuk mengurangi tingkat kepadatan populasi dan menurunkan potensi terjangkitnya penyakit selain itu demi mendukung keberlangsungan hidup ikan cupang kolam biasanya diberi tambahan tanaman air seperti teratai atau eceng gondok paling sering sih daun ketapang kering yang memberi warna coklat bening pada air dan disebut-sebut ampuh membantu mengobati berbagai penyakit pada ikan cupang karena mengandung zat asam bernama tanin meski begitu air yang sudah terkontaminasi dengan daun ketapang tetap diganti setidaknya sekali dalam seminggu atau saat air kolam sudah sangat kotor dengan perbandingan volume setengah dari ukuran air sebelumnya tidak boleh langsung diganti secara keseluruhan agar suhu pada kolam tidak berubah drastis dan bisa membuat cupang stres hingga berdampak pada warnanya yang bisa memudar oh iya pada umur 0-3 hari burayak tidak membutuhkan pakan apapun sebab mereka masih mempunyai cadangan makanan berupa nutrisi dari kuning telur yang diberikan oleh induknya yang membutuhkan suplai pakan itu justru cupang jantan agar tidak menyantap telurnya sendiri barulah pada hari keempat cupang jantan juga akan dipisahkan dengan anak-anaknya dia sebagai ikan dengan reputasi memanfaatkan teknologi dengan memasarkannya di platform sosial media dengan sistem lelang sampai mendapatkan harga tertinggi prospeknya cukup menguntungkan apalagi usia ikan cupang budidaya bisa dibilang cukup lama antara 3 hingga 5 tahun sementara di dalam air mereka hanya mampu bertahan hingga 2 sampai 3 tahun karena bersinggungan dengan banyak predator termasuk resiko tersingkir dari habitat aslinya seperti sawah sungai dan rawa-rawa karena ekspansi lahan yang besar-besaran mengutip Moga Bay 3 spesies endemik bangka belitung yakni Wild Beta Chloroparrings Wild Beta Burdigala dan Wild Beta Scaleri malah berada pada status terancam hmmm kamu sendiri punya ikan cupang jenis apa di rumah? seribu telur yang menempati wadah berbeda menunggu akan ditetaskan nah pada proses ini telur harus mendapat perawatan ekstra dan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan telur gagal menetas seperti yang tadi udah aku sebut ini tempat penetasan telur salmon harus berisi air tawar dan berada pada temperatur suhu air yang dingin sambil menunggu penetasan telur akan dicek kondisinya jika ada telur mati maka akan disingkirkan secara manual setelah 6 sampai 20 minggu masa inkubasi telur-telur berwarna orange cerai ini akan menetas salmon yang baru menetas harus dinamakan alevins bentuknya lucu dengan kantong kuning telur melekat pada tubuhnya nah pada fase ini alevins di habitat asli biasanya akan hidup memakan plankton namun secara aquaculture mereka akan diberi pellet alias pakan yang sudah dipadatkan nah saat ukurannya sudah agak besar dan kantong kuningnya mulai menghilang atau dinamakan fase fry salmon akan dipindahkan ke tangki air dengan tetap menjaga suhu dan kadar oksigen serta karbon dioksida memang agak rumit sih perawatannya ya pop gengs nah setelah berhasil melalui fase fry salmon akan tumbuh dengan memasuki fase park dengan ukuran tubuh kira-kira 10 sampai 25 cm dan akan terus tumbuh hingga mencapai fase smart nah pada fase ini ukuran salmon sudah cukup naik akan langsung menuju tempat penampungan berisi air yang dijaga tetap dingin hal ini diperlukan agar salmon tetap segar hingga tiba ke pabrik untuk dieksekusi nah setibanya di pabrik salmon akan diletakkan pada sebuah mesin lalu perutnya disayat secara manual setelah itu salmon-salmon tadi akan terus berjalan di atas mesin dan diklasifikasikan secara otomatis berdasarkan beratnya dan akan berakhir pada box ikan yang dipenuhi es batu ikan-ikan ini akan didistribusikan ke restoran-restoran sementara sisanya masih harus melanjutkan perjalanannya di pabrik menuju mesin pemotongan untuk diproduksi menjadi villa ikan pada mesin bernama salmon de Hedors MS 2720 salmon terlebih dahulu akan diukur agar hasil potongannya akurat potongan pertama adalah bagian kepala hingga leher lalu lanjut ke bagian ekor setelah itu salmon akan diteruskan menuju mesin pilet untuk dibuang bagian seribnya dan mengambil bagian perutnya sementara tulangnya akan dipindahkan melalui conveyor lalu bagian perut-perut merah dan segar tadi akan terus diperiksa lagi secara manual sebelum menuju mesin city 2600 untuk diamati kondisinya pengecekan dilakukan secara manual di bawah cahaya lampu temaram burung-burung kecil yang masih sangat rapuh ini dicek kesehatan dan jenis kelaminia lalu diletakkan ke dalam kota spesies burung puyuh ada banyak tersebar di hampir seluruh daratan Eropa Asia hingga Afrika namun yang paling populer dibudridayakan adalah koturnix japonica atau puyuh Jepang bentuk tubuhnya lebih besar dari burung puyuh yang lain panjang badannya sekitar 19 cm dan ekornya pendek bulu tubuhnya tumbuh secara lengkap pada umur 2 hingga 3 minggu dan perbedaan warna bulu antara puyuh jantan dan betina seringkali digunakan sebagai dasar dalam penentuan jenis kelamin betinanya juga mampu memproduksi telur 200 hingga 300 butir setiap tahunnya mereka juga relatif tahan terhadap penyakit makanya setelah dipastikan kondisinya sehat mereka meski di beberapa tempat storgeon dibiarkan berada pada kolam tertutup selamanya dengan sirkulasi air yang selalu dijaga agar tetap bersih nah setelah berada dalam kolam berenang-berenang kesana kemari bertahun-tahun lamanya storgeon yang berusia sekitar 7 tahun siap nih untuk dipanen namun dalam prosesnya storgeon tidak serta-merta diambil begitu saja pop gengs karena yang penting dari doi adalah telurnya maka pengecekan pada tingkat kematangan telur benar-benar harus diperhatikan pengecekan dilakukan menggunakan ultrasonografi alias USG seperti yang biasa dilakukan pada ibu hamil sambil melakukan tusukan kecil pada bagian bawah perutnya untuk dicek secara langsung warna, ukuran, dan kesiapan telurnya nah pada usia panen, storgeon yang mendapatkan cukup nutrisi bisa tumbuh hingga panjang 5,5 meter dengan bobot mencapai 2.000 kilogram hmm itu adalah ukuran terbesarnya sepanjang sejarah yang pernah ditangkap di sungai Volga, Rusia pada tahun 1824 dan jika semua kriteria untuk bahan yang sudah terpenuhi maka induk-induk storgeon ini mulai dikumpulkan untuk dibawa ke bagian pengolahan nah pada tahap ini, storgeon dewasa dengan calon-calon storgeon di perutnya menuju tempat penyayatan dilakukan secara manual dengan posisi terbalik perut storgeon akan dibersihkan terlebih dahulu dan digosok-gosok menggunakan sikat lalu pekerja akan mulai membuat goresan dari bagian bawah perut menuju atas dan perlahan mulai mengeluarkan telur yang memenuhi hampir semua ruang dalam tubuh ikan storgeon wow, sebanyak itu ya telurnya pop gengs setelah diambil, telur-telur akan ditimbang beratnya lalu dipisahkan dari isi perut lainnya menggunakan saringan dan kemudian dibilas dengan air hingga bersih sambil memilah telur-telur yang rusak selanjutnya, telur akan ditimbang kembali untuk mengetahui kadar garam yang dibutuhkan setelah memperoleh angka garam akan ditaburkan ke dalam telur dan diaduk hingga rata hmm, kalau melihat prosesnya aku bisa membayangkan rasa makanan ini pasti ada asin-asin ya nah setelah telur dan garam berpadu mereka akan dikemas dalam wadah kalim kecil seukuran pomet hingga sedang dan kaviar siap dipasarkan ke restoran-restoran mewah dengan harga selangit oh iya, for your information untuk menikmati kaviar katanya sih harus menggunakan sendok khusus pop gengs yang terbuat dari tulang tanduk dan cangkang tiram soalnya kalau pakai sendok biasa yang terbuat dari logam itu bisa mengubah cita rasa makanan Sultan ini hmm, ada yang pernah nyobain hidangan jutaan rupiah ini? bisikin ke aku dong rasanya gimana sih? hehehe setidaknya ada 3 jenis kepiting yang biasa diolah untuk keperluan konsumsi ada kepiting yuyu kepiting soka dan kepiting bakau dah kepiting bakau atau mud crab inilah yang sering dibudidayakan dan sangat populer di beberapa negara Asia seperti Bangladesh India Filipina termasuk Indonesia yang punya garis pantai terpanjang kedua di dunia untuk memulai budidaya kepiting bakau pertama yang harus dilakukan memilih bibit atau indukan indukan kepiting yang berkualitas adalah yang sehat memiliki ciri-ciri berupa anggota tubuh lengkap cenderung agresif saat ingin disentuh serta warna cerah hijau kecoklatan atau coklat kemerahan betina dan jantan memiliki perbedaan signifikan terutama untuk abdomen di bagian perut bentuk abdomen kepiting jantan lancip menyempit mirip segitiga sama kaki sedangkan abdomen kepiting betina lebih melebar dan bulat seperti ini kelihatan kan bedanya? benih kepiting ini biasanya ditangkap dari alam dan akan ditebar pada lokasi budidaya dengan rasio 1 banding 1 dan untuk metode budidayanya dulu para pembudidaya kepiting menggunakan sistem tambak dengan mengandalkan lahan di sekitar perairan payau namun dengan adanya perkembangan teknologi inovasi craft vertical house atau rumah susun kepiting membuat industri pengolahan kepiting beralih secara perlahan karena bisa dilakukan di dalam ruangan hanya butuh box bersusun yang dilengkapi sirkulasi air jadi kayak apartemen gini ya setelah penebaran bibit perkawinan betina dan jantan biasanya akan terjadi dan kira-kira sekitar 7 hingga 12 jam setelah proses tersebut pembuahan akan terjadi sekitar 4 sampai 7 hari di hutan bakau kepiting betina akan bertelur dan biasanya akan berenang ke tengah-tengah untuk melepaskan telurnya sementara kepiting yang dibudidayah dari anakan akan dibuka karapas atas zoeal larva kepiting akan memasuki fase megalopak bentuknya sudah lebih menyerupai kepiting namun masih sangat kecil kepiting akan terus berada di fase megalopak hingga 11 sampai 12 hari lamanya jika berhasil melalui kedua tahap ini mereka akan memasuki tahap juvenile atau kepiting muda selama melewati beberapa fase tadi kepiting juga akan mengalami yang namanya malting alias pengelupasan karapas ya ganti cangkang begitulah mirip seperti ular kalau ganti kulit malting ini terjadi setidaknya 17 hingga 20 kali selama hidup kepiting malting ini juga berperan penting dalam proses pembesaran kepiting karena setiap malting tubuh kepiting akan bertambah sekitar 20 sampai 30 persen dari ukuran semula kira-kira sekitar 15 menit karapas lama akan terlepas dengan sendirinya dan diganti dengan karapas baru yang akan terbentuk sekitar 6 hingga 12 jam dan tentu saja masih lunak kalau kamu pernah mendengar tentang kepiting soka atau kepiting cakang lunak dan pernah memakannya sebenarnya itu adalah kepiting yang sedang malting jadi bukan termasuk jenis kepiting sampai pada tahap ini kepiting soka juga sudah dipanen sebenarnya hanya saja pembudidaya lebih banyak memilih lanjut ke proses pembesaran karena untungnya juga lebih besar pada proses pembesaran ini kepiting-kepiting muda akan mulai ditempatkan pada masing-masing box ya sendiri-sendiri karena jika ditempatkan pada satu bak dengan jumlah kepiting yang padat maka resiko kerugian pun cukup besar karena bisa terjadi kompetisi perebutan ruang yang tinggi dan kepiting bakau cenderung melakukan kanibalisme apalagi jika ada kepiting yang sedang malting dengan metode vertical crab house kepiting lebih mudah dikontrol dan dijamin mendapat asupan pakan merata biasanya kepiting akan diberi makan berupa ikan rucah dan kerang tapi makan apa saja sebenarnya kepiting akan suka karena di alam mereka termasuk hewan yang menyantap tumbuhan atau hewan apa saja yang mereka dapat setelah melalui proses pembesaran kira-kira selama 3-4 bulan kepiting sudah bisa dipanen masa panen kepiting sebenarnya sangat bergantung pada proses malting beberapa industri yang ingin menikmati keuntungan lebih cepat biasanya akan memanen kepiting jangkang lunak ya karena peminatnya juga banyak namun ada juga yang tetap menunggu hingga kepiting melalui beberapa kali tahap malting agar ukurannya bisa semakin besar oh iya saat ganti jangkang kepiting tidak boleh diangkat dari air karena bisa menghentikan proses pengerasan jangkangnya ukuran kepiting yang dipanen cenderung bervariasi bergantung jumlah moltingnya antara 200 gram hingga 500 gram ada juga yang bisa mencapai 1 kilogram untuk harga jualnya sendiri kepiting ukuran 200 gram dengan total 4 ekor bisa mencapai harga 200 ribu rupiah dan untuk ukurannya 1 kilogram satu ekornya itu bisa dihargai sekitar 130 ribu hingga 160 ribu rupiah saat proses panen kepiting cukup dipancing menggunakan alat yang akan membuat kepiting sibuk dengan capitnya sementara pekerja akan memegang bagian tubuh kepiting kalau ukurannya lebih besar biasanya akan langsung ditarik dan disimpan pada wadah seperti ini lalu bagian capitnya diikat dan kepiting akan ditimbang beratnya dan siap dijual April 2021 lalu pemuda 29 tahun bernama Arief Rizal warga dosun Tegaliasan Desa Tegal Sari kecamatan Sempuh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial lantaran kisah suksesnya dari budidaya lobster air tawar Arief yang beberapa bulan sebelumnya dipecat karena dampak pandemi awalnya mencoba bekerja sebagai ojek online namun jenis pekerjaan satu ini sama terdampaknya karena pandemi sehari Arief hanya dapat 10 ribu rupiah karena itu dia akhirnya menyerah dan mencoba usaha lain dengan modal 1,5 juta rupiah serta belajar secara mandiri dari tutorial di Youtube pemuda lulusan SMA ini mulai menjajal dunia budidaya lobster air tawar dia sempat gagal beberapa kali dalam 6 bulan masa percobaan namun ia tetap bertahan dan belajar dari kesalahan karena itulah Arief terus berkembang dari awalnya hanya punya 2 sekarang sudah berubah jadi 11 kolam dengan total omset bulanan mencapai 9 juta rupiah semua itu bersumber dari hasil penjualan lobster dengan kisaran harga 130-150 ribu per kilogram harga yang seperti itu sepertinya cukup wajar mengingat kelezatan hewan ini saat gadis santapan dagingnya punya tekstur yang lebih lembut jika dibandingkan dengan lobster laut dan rasanya agak manis seperti paduan antara udang dan kepiting kemudian untuk cara pengolahannya ada banyak pilihan untuk memaksimalkan rasa lobster mulai dari olesan saus mentega atau saus padang dipanggang maupun direbus semuanya akan tetap enak apalagi kalau saat dibeli mereka dalam keadaan masih hidup dipastikan ada nilai tambah berupa kesegaran daging jadi pengen makan lobster ya lalu bukan hanya menang dari segi rasa lobster air tawar juga kayak gizi yang bermanfaat untuk kesehatan ada kandungan selenium seperti omega-3 yang dapat menetralkan kolesterol jahat di dalam darah serta ada tambahan kandungan seperti selenium dan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengoptimalkan sistem imun dan tak berhenti sampai disitu konsumsi lobster tidak hanya bermanfaat untuk segi fisik saja pop gengs penelitian dari National Institute on Alcohol and Abuse Alcoholism membuktikan kalau asam lemak omega-3 yang terkandung dalam hewan ini dapat menurunkan agresi infulsivitas dan depresi pada orang dewasa kemudian kandungan lain seperti selenium terbukti jadi sati yang dapat menurunkan resiko gangguan attention defisit heaver activity pada anak-anak namun tetap saja semua kandungan gizi ini harus mempertimbangkan cara pengolahannya karena jika digoreng, kadar kolesterol akan sangat tinggi dan jatuhnya malah bahaya untuk kesehatan makanya untuk memaksimalkan nutrisi lobster air tawar lebih sering ditumis menggunakan minyak zaitun atau minyak bunga matahari lalu diteruskan ke saluran pencernaan sementara air lautnya dipompah kembali keluar metode makan mereka ini dikenal dengan istilah filter feeding cara makan yang sama juga dipakai oleh hiu paus atau hiu penjemor uniknya, scallop menjadi salah satu spesies kerang yang mempunyai mata sekitar 500 hingga 100 di sepanjang tepi jangkangnya mata ini yang membantu mereka mendeteksi cahaya dan gelap juga pergerakan hewan lain di air berupa mangsa dan pemangsanya mereka juga pandai berenang kombinasi kemampuan ini membuat mereka mampu bertahan hidup hingga dewasa di lautan nah, setelah berada di laut selama satu tahun scallop mencapai ukuran ideal untuk dipanen ukuran kerang simping dewasa kira-kira sekitar 15 hingga 21 cm saat panen, jaring-jaring akan ditarik naik menggunakan besin dan disambut oleh para pekerja yang menunggu di dermaga untuk melepas jaring dan meletakkan kerang pada keranjang sementara yang membudidayakan simping dengan metode gantung akan mengaitkan tali pada mesin yang secara otomatis akan memisahkan kerang dari tali kemudian membawanya menuju jaring yang lebih besar dan tibalah pada tahap pengolahan pada tahap ini, kerang-kerang simping yang sudah dikumpulkan akan dituang pada mesin yang bertugas membawa mereka menuju bagian perebusan di bagian ini, simping akan direbus pada suhu 120 derajat celcius sehingga daging dan cangkang akan terpisah lalu daging kerang akan disortir kembali secara manual daging putih yang bernama otot aduktor akan dipisahkan dari selaput dan bagian tubuh kerang yang lain sementara bagian lain akan langsung dikemas otot aduktor masih harus direbus barulah setelah itu, siap untuk dipasarkan namun, tidak semua kerang dijual dalam kemasan ada juga yang dijual utuh dalam keadaan segar biasanya sih, sajian dari scallop banyak di resto seafood dengan harga berkisar antara 100 hingga 200 ribu rupiah ini termasuk menu mewah kan ya? oh iya, yang terakhir cangkang kerang yang sudah tidak terpakai dan kosong akan dibuang kembali ke lautan hmm, kira-kira buat apa ya? aku juga bingung sebelum lanjut, aku mau ingatkan bahwa konten ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi kamu yang mencintai hewan kecil lucu berbulu ini ya, mantel indah yang biasanya bertahta di tubuh para jutawan sebenarnya bisa diperoleh dari beragam bulu hewan seperti rubah domba serigala hingga beruang dan salah satunya yang paling populer serta banyak diternakan di peternakan bulu Eropa adalah cerpelai ini awalnya ditangkap secara ilegal di alam liar lalu perlahan mulai dikembangkan menjadi peternakan yang dinilai legal di Eropa untuk menjaga keturunan dan pasokan cerpelai setiap tahunnya mamalia yang berkerabat dengan berang-berang ini akan dikawinkan biasanya dipilih cerpelai yang telah matang secara seksual dan akan dikandangkan bersamaan setelah proses pertemuan romantis itu cerpelai betina akan mengandung calon cerpelai-cerpelai kecil di dalam perutnya masa hamil cerpelai hampir sama dengan musang yakni kurang lebih 90 hari pada masa kehamilan ini biasanya cerpelai akan tampak lesu makanya peternakan harus selalu siap menyuplai makanan bergizi agar betina dapat melahirkan anak-anak yang sehat sekali melahirkan cerpelai umumnya mampu melahirkan 6 hingga 7 ekor anak cerpelai saat baru lahir bayi pemilik nama ilmiah mustela ini nyaris terlihat tanpa bulu dan pada keadaan ini mereka akan tetap tinggal satu kandang dengan induknya untuk mendapatkan nutrisi dari asi alami barulah setelah cukup besar dan mencapai ukuran tertentu mereka akan memiliki kandangnya sendiri pada tahap inilah asupan makanan cerpelai semakin diperhatikan cerpelai adalah karnivora yang hampir menyantap semua jenis serangga kadang juga diselingi dengan kudapan mamalia kecil serta reptil seperti kadang di alam liar mereka lihai berburu sementara di peternakan mereka tinggal diam di kandang menunggu pakan dari peternak menu utamanya adalah ikan yang dihancurkan lalu melalui selang pakan ikan yang akan sudah dihancurkan itu diletakkan tepat di atas kandang mereka yup, jadi cerpelai harus makan sambil mendongak hmm, capek juga ya pastinya cerpelai akan terus diberi makan serta vitamin hingga mencapai ukuran dewasa ukuran cerpelai dewasa berkisar antara 50 hingga 60 cm dengan berat 600 gram sampai 3,2 kg dan cerpelai pun siap panen memasuki proses panen kira-kira setelah rentan waktu 7 bulan sejak dilahirkan cerpelai terlebih dahulu akan dicek kondisi kesehatannya untuk memastikan ukuran serta kualitas bulu yang akan dihasilkan nanti oh iya, cerpelai termasuk hewan unik yang bisa berganti warna bulu saat musim panas, cerpelai memiliki bulu berwarna gelap hitam kecoklatan namun saat musim dingin tiba cerpelai akan merubah warna bulunya menjadi dominan putih dan beberapa kadang memiliki warna hitam di bagian ujung ekornya kemampuan berganti warna inilah yang membuat mereka mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim di musim dingin sekaligus menjadi alasan kuat mengapa peternakan cerpelai terus berkembang karena bulu warna putihnya yang lembut sangat disukai para fashionista kembali ke proses panen cerpelai akan diangkut dari kandangnya yang sempit untuk diletakkan pada kotak yang di dalamnya telah diisi gas monoksida untuk melumpuhkan cerpelai secara cepat hmm, cara ini sih diklaim industri bulu tidak menyakitkan ya tapi benar gak sih? menurut kamu? dan setelah mereka kehilangan nyawa cerpelai-cerpelai ini akan dibawa ke pabrik pengolahan sekubulu dan kulit hewan saat memutuskan untuk membudidayakan burung unta hal paling penting yang ditunggu-tunggu para peternak adalah proses perkawinan untuk memperbanyak keturunan mereka makin banyak populasi burung unta berarti untung bagi industri dan kabar bahagia bagi para konsumen tidak seperti budidaya ikan salmon dan sturgeon yang dikembang biakan dengan cara inseminasi buatan oleh manusia perkawinan burung unta terjadi secara natural sepanjang bulan April hingga September saat memasuki usia reproduksi yakni sekitar 3 hingga 5 tahun ritual unik berupa tarian yang menawan akan dilakukan oleh pejantan sebelum akhirnya mulai membuahi betina makanya burung unta yang masih hidup biasanya dijual sepasang harganya pun cukup fantastis mencapai 50 juta rupiah nah setelah pembuahan betina akan bertelur sekali bertelur mereka bisa memproduksi 12 hingga 20 butir beradaptasi dengan lingkungan hidupnya di gurun pasir maka mereka akan meletakkan telur-telurnya di pasir yang mengejutkan telur burung unta ukurannya itu sangat besar beratnya bisa mencapai 1,4 kg dengan panjang 15 cm dan lebar 13 cm atau sama dengan berat selusin telur ayam wow berat ya sama kayak hidup ini selain ukurannya yang tak biasa telurnya juga dilapisi oleh cangkang yang keras dan tebal saking tebalnya untuk memecahkannya dibutuhkan alat seperti gergaji besi mini oh iya di alam liar hewan dengan nama ilmiah strutio camellus ini punya cara unik cenderung licik untuk melindungi telur-telurnya dari predator kebiasaan burung unta bertelur di satu sarang yang sama membuat banyak telur menumpuk dan dijaga oleh satu betina nah untuk mengelabui predator sang induk betina dominan yang bertugas mengerami telur akan mengorbankan satu telur milik betina lain yang sengaja diletakkan agak jauh dari tempat telur-telur lain sehingga telur lain akan aman hmm ya namanya juga hidup kadang-kadang butuh pengorbanan ya gengs cerdas juga sih burung ini namun secerdas-cerdasnya burung unta melindungi telurnya di alam liar di tempat budidaya telur mereka bukan lagi jadi tanggung jawab mereka mereka tidak lagi bertugas mengerami telur karena setelah bertelur butir-butir telur itu akan langsung diambil dan dimasukkan ke dalam mesin inkubasi di dalam mesin inkubasi telur-telur unta akan diletakkan dengan posisi rongga udara telur berada di bagian atas dengan suhu kira-kira 37 derajat celcius telur-telur akan menetas sekitar 40 hingga 45 hari lamanya sementara jika di habitat aslinya pengeraman dan penetasan telur burung unta dilakukan secara bergantian bukan hanya oleh betina namun pejantan juga punya andil menjaga telur hingga menetas itu karena burung unta dikenal sebagai hewan yang setia manisnya ya pembagian peran ini manusia makalah by the way perbedaan fisik jantan dan betina pada burung unta dewasa bisa diketahui secara jelas betina memiliki warna bulu dan kulit yang coklat sementara pejantan bulunya didominasi warna hitam dengan kulit cenderung pink tetapi saat baru menetas warna mereka akan seragam dengan warna induknya selanjutnya anakan burung unta yang baru menetas berukuran kira-kira 0,9 sampai 1,2 kg dan panjangnya sekitar 25 cm pada minggu pertama kehidupan anak-anak burung unta tidak makan atau minum apapun kemudian mulai tumbuh setiap hari sekitar 1 hingga 2 cm dan dengan cepat menambah berat badan anakan burung unta lalu akan dirawat di dalam kandang tertutup hingga 2 bulan setelah itu mereka akan mulai dibawa keluar menuju tempat orang tuanya nah disini mereka akan mulai makan karena burung unta termasuk omnivora yang menyantap apapun maka pemberian pakannya bisa dibilang cukup mudah bisa berupa sayuran, rerumputan, biji-bijian dan bahkan serangga sebagai selingan santapan yang enak tadi burung unta juga punya kebiasaan memakan batu hal ini mereka lakukan untuk memudahkan pencernaan makanannya di dalam tubuh karena burung unta akan langsung menelan makanannya tanpa dikunyah nah setelah dewasa dan berumur 3 tahun siklus reproduksi burung unta akan dimulai kembali dan beberapa dari mereka akan siap dipanen untuk diolah dagingnya kulitnya, bulunya hingga telurnya burung unta jantan dewasa bisa tumbuh mencapai tinggi 2 meter dengan berat 100 kg dan betina sedikit lebih kecil nah perjalanan hidup burung unta akan berakhir di pabrik setelah ulang tahun mereka yang ketiga kadang bahkan ada yang berusia 1 tahun dari sini, burung unta yang disembeli dengan cara yang hampir sama seperti hewan ternak lainnya akan dikuliti lalu bagian tubuhnya akan dipotong dagingnya akan diolah menjadi steak sosis daging unta kering hotdog atau dibiarkan utuh sebagai daging beku 1 ekor burung unta dewasa akan menghasilkan daging kira-kira 34 hingga 59 kg karena harganya yang sangat mahal sisa daging unta biasanya akan disimpan dalam posisi tergantung di ruang pendingin dan baru diambil saat ada permintaan harga daging unta seberat 170 gram dibanderol sekitar 1,7 juta rupiah dan menjadi menu mewah di restoran rasa dan kandungan nutrisinya dinilai mirip dengan daging sapi tidak hanya daging, kulit yang sebelumnya sudah dipisahkan dari burung ini juga akan dimanfaatkan kulit burung unta memiliki tekstur bergelembung atau dalam dunia fashion dikenal sebagai benjolan angsa benjolan angsa ini sengaja diciptakan saat bulu-bulu burung unta dicabut kemudian mereka akan diwarnai lalu dicetak pada mesin agar bentuknya rapi kemudian dijahit mengikuti pola ada tas, jaket sepatu, dompet hingga sarung untuk gigi mobil lalu bulunya akan diubah menjadi shawl dan aksesoris rambut yang mewah dengan beragam pilihan warna sementara di tangan pengrajin cangkang telur tidak akan dibiarkan menganggur begitu saja cangkang yang tidak mudah rapuh dan sangat kuat ini disulap menjadi lampu hias cangkang telur yang telah dilubangi bagian bawahnya akan diberi lampu lalu digambar dengan berbagai macam desain aku yakin banyak dari kamu yang nonton video ini sudah tidak asing lagi dengan hewan bersunggut ini apalagi kalau waktu kecil kamu dan teman-temanmu suka berburu jangkrik di kebun dan persawahan terus kalau sudah dapat jangkriknya dimasukkan dalam kandang helai selain itu hanya jangkrik jantan yang mengeluarkan suara mengerik yang keras untuk menggoda betina saat musim kawin krik-krik krik-krik biasanya jadi sound saat ada teman yang berusaha melucu tapi garing ketika sudah terkumpul dengan perbandingan sebab jangkrik menjadi sulit bergerak karena tidak memiliki cukup ruang akibatnya ukuran jangkrik jadi tidak merata berbeda jika hanya tray saja yang masih memiliki rongga untuk jangkrik jalan-jalan nah anakan jangkrik berumur 1 hingga 10 hari akan diberi pakan berupa pakan ayam yang terbuat dari campuran kacang kedelai beras merah dan jagung kering yang dihaluskan ketika sudah agak besar dan berumur lebih dari 10 hari jangkrik bisa diberi makan sayur-sayuran dan jagung muda dan untuk minum jangkrik bisa memperolehnya dari jantung atau pelepah pisang yang diletakkan pada kandang walaupun lebih sering mengkonsumsi sayur dan biji-bijian alias herbivora jangkrik kadang-kadang bisa juga jadi kanibal membangsa sesama jangkrik yang paling lemah makanya maka mereka harus selalu tercukupi biar jangkriknya tidak kekurangan makanan dan inilah yang paling ditunggu-tunggu para peternak yaitu masa panen sebenarnya masa panen jangkrik itu bisa dibagi menjadi dua periode panen telur dan panen jangkrik dewasa kedua periode memiliki keuntungan masing-masing untuk panen telur bisa lebih cepat karena peternak jelas tidak perlu menunggu hingga telurnya menetas telur jangkrik ini akan dijual ke peternak jangkrik pembesaran atau kepada mereka yang baru mau memulai budidaya jangkrik harganya cukup mahal 1 kg telur dikemas pada toples bisa dihargai 200.000 hingga 400.000 rupiah sementara untuk jangkrik dewasa yang berada di kisaran umur 35 sampai 50 hari dengan ukuran maksimalnya yakni sekitar 2,5 sampai 3 cm biasanya berada di kisaran harga 45.000 hingga 75.000 rupiah ya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga telurnya padahal rentan waktu menunggunya lebih lama dan para peternak yang berhasil mendapatkan pasar untuk jualan jangkrik bisa menjual sekitar 20 kg perharinya yah kali sendiri saja penghasilan per bulan berapa belum ditambah dengan telur jangkrik bisa puluhan juta kan? wow oh iya alasan telur jangkrik lebih mahal karena akan menjadi awal pembibitan sementara jangkrik dewasa langsung dijadikan santapan jangkrik memang menjadi pakan incaran para pecinta burung khususnya burung murai namun yang doyan jangkrik bukan cuman burung olahan jangkrik juga faktanya banyak diminati masyarakat karena dinilai memiliki kandungan protein yang tinggi apalagi bagi mereka yang sedang diet di Amerika bahkan telah mengembangkan produk beragam dari jangkrik mereka bisa panen sekitar 5 juta ekor jangkrik per minggu yang akan dijadikan tepung untuk campuran kue makan ternak dan keripik jangkrik akan dipanggang lalu digiling menjadi tepung kering kemasan yang siap dipasarkan hmmm mereka juga mengklaim bahwa jangkrik akan menjadi sumber makanan utama di masa depan itu bisa terlihat dari cara mereka membudidayakan lebah dan memproduksi madu dari proses pengumpulannya saja para peternak di Jepang sudah lebih terbuka dan tidak hanya mengandalkan satu cara secara umum hanya ada 3 cara yang digunakan pilihan untuk mengumpulkan lebah Jepang pertama dengan membeli satu koloni dari penangkap lebah liar dengan harga 4 sampai 10 jutaan rupiah tapi itu jarang dilakukan karena bahkan untuk peternak di Jepang nilai sebesar itu tetap masuk kategori mahal makanya pilihan membeli koloni ini hanya berlaku untuk lebah impor dari negeri barat yang harganya jauh lebih murah dan menghasilkan madu lebih banyak ya lebah Jepang sebenarnya baru dibudidayakan kembali setelah dekade 90-an terutama setelah maraknya penerbitan manual praktis tentang cara budidaya lebah ini kemudian persebaran informasinya didukung oleh internet dan semakin populer berkat sejumlah acara televisi yang membawa idol group merasakan kehidupan pedesaan nah dari sinilah kita akan membicarakan dua cara selanjutnya untuk mengumpulkan lebah di Jepang yaitu dengan menangkap kawanan untuk cara ini biasanya para peternak menggunakan bunga simbidium floribundum atau di Indonesia kita menyebutnya anggrek bertepi daun emas nah ini adalah tanaman yang memang tumbuh di endemik di wilayah Asia Timur termasuk Korea dan Tiongkok alasan lebah Jepang tertarik pada bunga anggrek ini adalah zat kimia yang mereka produksi makanya agar tak perlu mengikuti cara lama seperti menaruh anggrek di samping kandang para peneliti akhirnya membuat produk ekstrasinya yaitu Machibakolure dengan tingkat efektivitas yang bisa menarik perhatian hingga 5000 lebah tentu cairan ekstrasi itu tidak dibagikan secara gratis makanya masih ada cara terakhir untuk mengumpulkan lebah Jepang yaitu memindahkan sarang mereka iya lebah madu Jepang memang bisa hidup di pegunungan maupun di perkotaan mereka membangun sarang di pohon yang berlubang, kuburan, hingga rumah nah ini bisa dibilang cara yang paling murah diantara semua metode pengumpulan lebah Jepang karena tidak perlu biaya apapun di luar kandang cukup minat yang besar untuk berjalan kaki demi mencari sarang mereka di sejumlah tempat yang sebelumnya kita sebut kemudian dengan perlengkapan yang aman lalu memindahkan lebah ini ke sarang khusus secara umum di Jepang para peternak menggunakan dua jenis sarang yang pertama adalah pile box di mana sesuai namanya sarang jenis ini adalah kayu yang tersusun secara vertikal sedangkan jenis kedua adalah langstroth yang berbeda dengan pile box sarang model ini dibentuk oleh partisi kayu yang tersusun secara horizontal dan tentunya masing-masing bentuk punya kelebihan dan kekurangannya sendiri di Jepang sarang langstroth digunakan secara luas untuk memelihara lebah barang karena menurut pengalaman banyak peternak produktivitas jenis sarang ini lebih tinggi namun dalam pemeliharaan lebah Jepang itu seringkali tidak berlaku karena bisa meningkatkan resiko melarikan diri kemudian tingkat produksi yang dimaksud ini pada langstroth itu berlaku dalam hitungan persarang bukan per jam seperti hitungan pada pile box ini mungkin karena perbedaan dasar dari cara pengambilan madu pada kedua sarang untuk sarang langstroth setiap partisi harus dilepas satu persatu sedangkan pile box itu bisa dilakukan cukup dengan sekali membuka atap sarang namun tetap saja untuk jumlah madu yang dihasilkan sebenarnya akan tetap kembali pada cara peternak memperlakukan sarangnya makanya dalam peternakan lebah di Jepang mereka yang menggeluti bisnis ini akan tetap belajar soal manajemen sarang ini sebenarnya pengetahuan yang tidak begitu rumit hanya saja untuk praktiknya masih sulit dilakukan oleh semua orang karena untuk langkah awalnya saja sudah ada aktivitas ribet seperti menambahkan kotak baru hal itu harus segera dilakukan sebelum sisir madu mencapai dasar sarang saat koloni lebah mulai berkembang namun ini cuma berlaku untuk sarang yang menggunakan model pile box nah setelah itu masih harus ada pemeriksaan berkala untuk memastikan sejumlah hal mulai dari pertambahan atau pengurangan anggota koloni lalu kesehatan ratu lebah dan para pekerjanya hingga kemungkinan adanya serbuk sari yang ikut terbawa ke sarang seluruh proses ini dilakukan paling minimal satu kali dalam sebulan tapi beberapa peternak yang tidak punya waktu untuk memeriksa secara rutin biasanya akan membangun sarang observasi dengan usia yang sama dengan sarang utama untuk dijadikan acuan dasar dalam proses pemeriksaan dan untuk proses manajemen koloni secara keseluruhan itu bisa sangat berbeda tergantung jenis sarang yang digunakan untuk model langstroth pengaturan seperti penambahan dan pengurangan anggota koloni bisa dengan mudah dipantau karena sejak awal memang sudah terbagi dalam partisi namun hal itu tidak mungkin pada sarang pile box makanya peternak harus siap dengan konsekuensi mengumpulkan koloni secara rutin jika ingin menggunakan sarang model ini apalagi proses manajemen semacam ini bisa jadi sangat sulit kalau ratunya masih dalam bentuk larva karena lebah hanya akan berkerumun secara acak tanpa tujuan makanya para peternak sering membuat sarang umpan yang berjarak 300 meter dari tempat para lebah bekerja berkerumun lalu bagaimana cara madu ini dipanen dari para lebah nantinya? ya itu bisa berbeda juga tergantung jenis sarangnya untuk model yang pile box cara panennya lebih simpel seperti penjelasan di awal kita cukup mengangkat tumpukan kotak bagian atas setelah penuh dengan madu tanpa perlu menghancurkan koloni lebah yang masih tinggal tapi perlu dicatat kalau proses pengambilan madu ini sebaiknya tidak dilakukan saat musim panas ya karena dalam situasi seperti itu sisir madu biasanya jadi lebih lembut dan secara umum memang butuh waktu hingga sisir madu ini membesar makanya musim gugur sering menjadi pilihan waktu terbaik nah idealnya dalam satu kotak di pile box bisa berisi hingga 5 kg madu dan dalam sehari jumlah kotak bisa dipanen umumnya hanya 2 kotak jadi ada sekitar 10 kg madu yang dapat diambil dalam sehari serta hanya butuh waktu 10 hingga 20 menit untuk memindahkan kotak bagian atas ke wadah madu yang lebih besar yang mana bisa dilakukan tanpa mengganggu lebah di dalam sarang dan inilah alasan kenapa kawanan lebah jarang meninggalkan sarang setelah dipanen jika menggunakan pile box tentu alasan model sarang ini jadi idola bukan hanya itu ada alasan lain seperti proses ekstrasinya yang lebih simpel alat mahal tidak diperlukan cukup peralatan dapur sederhana seperti pisau untuk memeras madu dari sisirnya proses peras ini dimulai dengan memotong tiap sisir madu menjadi 3 bagian lalu biarkan 70% dari total madu dalam sisir menetes di dasar wadah selama 12 jam kemudian untuk 30% madu yang tersisa bisa diproses lebih lanjut dengan menaruh sisir madu dalam kain penyaring untuk diekstrak hingga kering menggunakan mesin peras ya secara garis besar kurang lebih prosesnya seperti ini kalau menggunakan pile box kalau sarangnya model langstroth model ekstrasi bisa lebih ribet karena sebelum pengambilan saja perlu ada pengusiran lebih dulu menggunakan asap agar saat partisi berisi sisir madu diangkat jumlah lebah yang menempel tidak terlalu banyak sedangkan untuk tahap ekstrasinya bisa lebih ribet lagi karena harus menggunakan mesin pemutar yang punya slot khusus untuk sisir madu namun meski kelihatan ribet cara semacam ini sebenarnya jauh lebih praktis dan efisien sebab tidak membutuhkan waktu seharian seperti pile box cuma ya gitu harganya jelas lebih mahal karena mesinnya memang didesain untuk industri pengolahan skala besar sepertinya cukup untuk proses panen saatnya masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengemasan lagi-lagi untuk tahap ini metodenya bisa berbeda-beda tergantung jenis sarang untuk pile box pengemasan menggunakan toples kaca atau lilin lebah masih dilakukan secara manual menggunakan tangan sedangkan untuk madu dari sarang langstroth kebanyakan sudah diproses menggunakan mesin tepat setelah proses ekstrasinya berlangsung jadi magut yang aku maksud tadi bukan sembarang jenis loh ya kamu mungkin udah tahu magut sebenarnya adalah bentuk larva dari berbagai jenis serangga umumnya dijumpai pada berbagai media seperti buah-buahan yang rusak sampah yang menumpuk hingga bangka yang membusuk nah dalam bahasa sari-hari larva juga dikenal dengan berbagai nama larva serangga kelompok kupu-kupu dan ngengat misalnya dikenal luas sebagai ulat terus larva lalat dan beberapa kumbang dikenal sebagai berengga atau belatung nah larva lalat inilah yang mampu membuat kantong tebal karena duit tapi tunggu itu tidak berlaku untuk semua jenis lalat keuntungan yang melimpah hanya bisa didapatkan dari lalat tentara hitam atau black shoulder fly berbeda dengan lalat hijau dan lalat rumah yang umumnya hingga di sampah apa saja termasuk kotoran tapi BSF atau black shoulder fly ini hanya menyukai sampah-sampah organik bentuk fisiknya itu cukup menonjol dan beda dari kedua lalat tadi tubuhnya lebih panjang berkisar 15-20mm dan seperti namanya tentu saja berwarna hitam memiliki dua bagian transparan pada segmen perut pertama serta di bagian kepalanya itu terdapat antena panjang sekilas mirip amat awon jadi sebelum memulai jangan keliru dan salah memilih lalat ya untuk dibudidayakan dan karena BSF ini termasuk hewan liar maka setidaknya ada dua cara yang bisa digunakan untuk memulai pertama dari pupa dan telur kamu juga harus tahu bahwa siklus hidup BSF ini secara umum dibagi menjadi lima bagian telur, larva, prapupa, pupa, dan lalat dari tahap pupa dengan ciri tubuhnya menghitam dan tanpa kaku setidaknya butuh 15-17 hari untuk menjadi lalat sementara jika memulai dari telur dibutuhkan waktu sekitar 45 hari hingga bermetamorfosis sempurna nah untuk mendapatkannya kamu harus membeli dari peternak magut BSF dengan harga jual sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah per 500 gram pupa dan 148.000 per 500 gram untuk telurnya tapi kalau pengen lebih murah kamu bisa membeli telur per gramnya saja dengan harga 3.000 rupiah atau jika memulai dari modal yang minim kamu bisa menggunakan cara kedua yaitu mendatangkan BSF langsung dari alam ya caranya susah-susah gampang karena yang dibutuhkan hanyalah potongan buah-buahan atau sayuran yang sudah membusuk dijajarkan pada wadah atau tanah lalu ditutupi dengan dedaunan kering BSF bakal menciumnya dan tujuan hidupnya memang hanya untuk mencari sampah organik ini dipastikan dia bakal datang dan bakal bertelur juga di sana namun metode ini bukan tanpa resiko karena bisa saja media yang kamu siapkan terkontaminasi oleh lalat lain yang membawa penyakit makanya untuk mempermudah proses baiknya dimulai dari fase pupa karena akan lebih mudah dan cepat untuk memahami siklus hidupnya dan saat pupa atau lalatnya sudah tersedia selanjutnya yang paling penting dari proses ini adalah menyiapkan kandang kandang untuk skala kecil ya biasanya terbuat dari tampah atau anyaman bambu dengan bagian atas dan bawah itu berbentuk lingkaran berdiameter 60 cm disertai penutup berupa kelambu dengan panjang 150 cm tapi jika kamu punya cukup ruang kosong kamu bisa memanfaatkan itu dengan menambahkan kelambu di setiap sudutnya tinggal melengkapinya dengan tambahan kotak-kotak kecil bertumpuk seperti ini sebagai media bertelur BSF jangan lupa siapkan juga wadah dilapisi kain yang menampung air agar lalat dapat minum karena kandang tadi sekaligus akan menjadi sarana perkawinan romantis dan tragis aku menyebutnya tragis karena nih selepas kawin lalat jantan bakal mati dan tidak lama setelah betina bertelur ia akan menyusul jantannya hiks kira-kira dalam kurun waktu 2-3 hari telur BSF yang berjumlah 500-900 butir ini akan menetas menjadi mini larva yang ukurannya itu sangat kecil telur yang siap menetas biasanya ditempatkan pada satu wadah seperti saringan yang ditempatkan di atas media pakan yang lebih halus agar perkembangan mini larva ini optimal barulah setelah 5 hari larva BSF akan dipindahkan pada media pakan limbah organik dan dari sini mereka akan ditempatkan pada masing-masing tray yang telah diisi sampah organik pada fase larva kebutuhan pakan yang disiapkan itu harus melimpa agar asupan bagi larva selalu terpenuhi karena mereka ini makannya banyak lahap dan rakus 1 kg magot ini mampu mengkonsumsi 1 kg sampah organik padahal 1 kg magot ini ukurannya gak terlalu banyak ini artinya ya dalam sehari sekur magot mampu mengkonsumsi makanan sebanyak 2 kali dari berat beban tubuhnya cara makannya yang ekstrim untuk ukuran tubuhnya yang kecil dilakukan bukan tanpa alasan karena fase larvanya satu-satunya fase di mana lalat BSF ini makan setelah 18-21 hari bergantung jumlah asupan yang mereka terima larva akan memasuki fase prepupa ditandai dengan warna yang mulai hitam dan pada fase ini mereka gak lagi makan bergerak sedikit demi sedikit dari sampah organik basah mencari tempat yang kering untuk menunggu fase pupa nah di fase pupa mereka sepenuhnya akan berdiam diri gak lagi bergerak yang wajib diperhatikan pada fase pupa ini ya mereka sebaiknya ditempatkan pada kandang khusus dengan bentuk tray bersusun yang dibungkus dengan kain gelap tujuannya agar pupa gak terganggu dan menjadi aktif karena cahaya yang berpotensi gagalnya pupa bermetamorfosis menjadi lalat BSF terus nih penting banget buat kamu tahu pupa juga gak boleh terus menerus di cek kondisinya ya karena akan membuat mereka merasa terancam hingga akhirnya mengeluarkan terlalu banyak energi untuk bertahan hidup yang justru bakal menghalanginya untuk berubah cukup rentan bukan? namun jika kamu sudah paham siklusnya setidaknya pupa akan menjadi lalat dalam waktu 7 hari tanpa gangguan dan ya dari sini siklus akan berulang pupa yang berhasil menjadi lalat akan dikeluarkan dari kandang gelap gulita tadi menuju kandang cinta yang terang benderang karena lalat BSF baru akan aktif dan kawin saat terkena cahaya lalu setelah satu siklus berulang kamu sudah bisa menikmati hasil panen dari lalat pengurai sampah ini dimulai dari telurnya larva hingga bentuk prepupa bahkan lalat yang mati setelah perkawinan juga masih bernilai ekonomis loh sebagai pakan protein tinggi magot hidup dijual seharga 7 ribu per kilogram di tingkat pembudidaya sebagai pengganti pelet ikan dan ayam yang mahal sementara yang telah memasuki proses oven atau yang telah dikeringkan sama seperti yang kusebutkan di awal tadi kisarannya itu 70 ribu sampai 99 ribu per kilogram terus harga per bungkus 100 gramnya itu sekitar 10 ribu sampai 15 ribu rupiah oh iya belakangan ini bukan hanya larvanya saja namun minyak hasil ekstraksi magot juga mulai dilirik loh untuk bahan produk kecantikan karena disebut-sebut mengandung asam lemak dan asam amino yang baik untuk tubuh ya bisa dibilang bagian dari budidaya magot BSF ini hampir gak ada yang terbuang dan sia-sia bahkan sisa-sisa sampah organik yang telah mereka urai juga bermanfaat sebagai pupuk dan lagi-lagi melansir mongga bay bagi manusia magot kering juga disebut-sebut bisa dikonsumsi gimana kamu tertarik? ya beberapa jenis tanaman budidaya memang tidak cocok dengan hewan satu ini dan diantara mereka yang bisa dikonsumsi hanya beberapa jenis saja terutama yang merupakan larva dari sejumlah kumbang seperti spesies palem hitam alias Rinkoporus bilineatus kemudian spesies palmeto atau Rinkoporus cruentatus lalu ada spesies palem merah atau sering disebut dengan Rinkoporus perugineus ada juga yang berasal dari spesies kumbang palem Amerika Selatan alias Rinkoporus primarum serta spesies palem afrika atau Rinkoporus poenikis dan yang paling sering kita jumpai dan kita kenal nih adalah kumbang pohon sagu atau Rinkoporus pulneratus namanya kok bagus-bagus ya namun kalau kamu kewalahan mengenali semua jenis ini secara umum ulat yang edible atau yang bisa di-em-em dimakan sebenarnya bisa dikenali lewat sejumlah ciri umum mulai dari tekstur tubuhnya yang lunak dengan kepala mirip belalai serta ukuran kebanyakan betina yang lebih gede daripada jantan dari segi panjang dan lebar perut dan ukuran kepala total juga beberapa bagian tubuh lain nah kumbang betina biasanya mampu menghasilkan 200 butir telur dalam satu fase kemudian nih bakal menaruhnya di ketiak dan tangkai daun lalu saat telur itu menetas jadi ulat mereka akan hidup di batang pohon keluarga palem seperti sawit atau sagu hingga jadi kumbang dewasa sepanjang 2 sampai 5 cm dan penampilan warna yang mirip dengan karat tentu kalian minimal harus mengerti daur hidup dari hewan ini jika ingin terlibat dalam budidayanya karena proses untuk ini akan melibatkan banyak langkah detail seperti pembibitan sejak masih telur hingga jadi larva yang sejauh ini sudah bisa dilakukan dengan 2 cara yang pertama lewat pembelian dari petani entah itu secara daring maupun luring dengan harga Rp19.000 per 7 ekor hingga Rp115.000 untuk 5 ekor larva kemudian cara yang kedua adalah mengumpulkannya dari habitat asli di berbagai jenis pohon berbatang besar namun yang paling membuat mereka tertarik itu adalah pohon sagu ya dan karena itu juga mereka lebih familiar dengan sebutan ulat sagu namun kalau kalian males cari larvanya sebenarnya bisa tangkap induknya aja atau mamaknya aja yang masuk dalam golongan kumbang dari beberapa jenis spesies dalam pembahasan sebelumnya kemudian nih cari dia batang sagu sebagai media penangkaran dan masing-masing batang akan dimasukkan 28 kumbang betina secara bertahap atau nih kalau kamu lebih mau lebih yang natural bisa gunakan garam untuk membuat kumbang datang tanpa kamu undang cele diundang kayak ulang tahun aja ya nah biasanya untuk bertelur para kumbang ini akan membuat lubang dengan tanduknya pada batang pohon lalu menaruh telur yang menetas dalam jarak 2-3 hari namun itu baru satu proses aja kalau untuk keseluruhan dalam satu periode hingga panen berlangsung waktu yang dibutuhkan itu ya bisa 2 bulanan lah dan itu hanya berputar di sekitar proses untuk panen konsumsi kalau kalian ingin menunggu hingga larva menjadi kumbang untuk menjadi indukan waktunya bisa lebih lama lagi namun gak perlu khawatir karena dari segi perawatan budidaya ulat sagu ini terbilang sangat mudah mereka hanya butuh makanan dari jaringan lunak pada batang pohon sagu serta pastikan lokasi dari media penangkaran berada dalam ruangan yang terlindungi begitu pun dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pengembang biakan tingkat pencahayaannya gak boleh terlalu terang ya kemudian harus bebas dari serangga dan predator merayap seperti kadal dan tikus karena itu adalah musuh alami mereka selain itu kalau di sekitar tempat tinggalmu batang sagu atau sejenisnya sulit didapetin maka kalian bisa menyiapkan wadah plastik gede seperti ember atau baskom yang berukuran besar kemudian siapkan substrat sebagai sumber makanan yang dibuat menggunakan campuran pakan babi bubuk batang sagu dan air serta diberi tambahan beberapa pisang matang lalu ditutup menggunakan sabut kelapa untuk serbuk batang sagu ini karena konteksnya kalian sulit nemuin batang utuh itu artinya kalian harus mencoba pembelian secara daring atau kalau belum nemu juga maka dedak untuk pakan unggas bisa kalian gunakan sebagai bahan pegantinya tentu proses ini ada minusnya dibanding penggunaan batang asli karena ulat harus dibuat mengenal peternak dengan baik kenalah dulu kemudian wadah ini harus ditutup untuk mencegah mereka keluar dan kalau proses budidayanya udah dimulai sejak masih telur artinya wadah plastik itu harus selalu diperiksa setelah 7 hari sejak pembibitan itu ya untuk memastikan kemunculan larva lalu nih jika udah muncul bubuk batang sagu atau dedak yang berfungsi sebagai substrat harus ditambahkan ke dalam wadah secara rutin untuk jadi makanannya si larva hingga mereka tumbuh besar dalam ukuran yang siap panen lalu nih selama proses perawatan substrat lama yang tersisa sesekali harus diganti juga dengan substrat baru kemudian seluruh alat yang digunakan selama pembibitan juga harus dibersihkan juga tiap panennya lebih tepatnya pas habis panen tentu cara seribet itu gak perlu terjadi ya kalau proses budidayanya terjadi tanpa campur tangan manusia seperti yang dilakukan oleh suku-suku Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat sana mereka yang memang menjadikan sagu sebagai makanan pokok kemudian membiarkannya tumbuh secara natural tanpa proses agrikultur itu melakukan hal yang serupa untuk mendapatkan ulat sagu yang sering mereka jadikan lauk pendamping biasanya setelah mendebang pohon sagu untuk kebutuhan konsumsi beberapa bulan mereka akan membiarkan batangnya tergeletak hingga membusuk selama beberapa waktu agar dapat menjadi ulat sagu yang berkembang biak secara alami dan kalau dalam waktu yang mereka perkirakan jumlah ulat yang diperiksa dianggap sudah cukup untuk kebutuhan konsumsi artinya udah siap panen kemudian dimakan waktu panennya juga gak lama sih hanya butuh 30 hingga 40 hari tergantung ukuran ulat yang diinginkan berdasarkan kebutuhan penjualan dalam kondisi hidup atau kering untuk hotel, restoran, dan toko kelontong atau agar nilainya bertambah dijual dalam kemasan paket premium tapi itu sebenarnya agak ribet ya karena secara umum ulat sagu ini udah bisa dikonsumsi tanpa harus melalui proses pemasakan apapun seperti yang sering dilakukan oleh teman-teman di Papua dan beberapa daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang jadi tempat ideal untuk sagu hidup namun memang kalau ingin menambah rasa itu bisa sedikit diolah lewat proses panggangan atau dimasak asal jangan digoreng ya karena rasanya bakalan hancur katanya kemudian kandungan gizinya beresiko jadi rusak juga tuh kalau digoreng padahal ada banyak zat bermanfaat untuk tubuh manusia mulai dari takaran per 100 gram ulat sagu yang setara 9,34% protein yang menjadi bahan penting dalam proses metabolisme pembentukan otot dan juga tulang menstabilkan enzim dan hormon serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh lalu ada kandungan asam aminoesensial seperti asam aspartat tirosin asam glutamat metionin dan juga lisin dimana secara garis besar itu dibutuhkan untuk membantu tubuh memproduksi hormon serotonin pada otak yang meningkatkan mood atau suasana hati ini sekaligus dapat meningkatkan kualitas tidur juga sehingga badan menjadi segar saat bangun terus ada kandungan 13,1 gram lemak termasuk asam lemak sebagai dukungan untuk menghalau peradangan pada tubuh dan menurunkan kadar triglycerida pada tubuh sehingga jantung menjadi lebih sehat selain itu ada manfaat lain seperti membantu regenerasi jaringan tubuh yang udah rusak kemudian mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga sebagai pelindung tambahan dari serangan bakteri dan virus yang jadi penyebab penyakit nah di perjalanan kita kali ini aku akan mengenalkan kamu kepada aktor utama dibalik terciptanya kain sutra mahal net indah hewan kecil lucu mengemaskan bernama bambik smori atau yang lebih terkenal dengan nama ulat sutra ulat ini adalah bentuk larva dari serangga yang memiliki fisik hampir sama dengan kupu-kupu yaitu ngengat sutra ngengat betina yang sudah melalui proses perkawinan saat bereproduksi nanti ini mampu menghasilkan telur sekitar 500 sampai 700 mutir telur-telur inilah yang diternakan oleh para pengrajin sutra pada beberapa wadah yang diletakkan di dalam satu ruangan khusus yang cukup besar ruangan bersuhu hangat sekitar 35 derajat celcius dilengkapi ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara dan cahaya yang basuh kira-kira butuh sekitar 10 sampai 11 hari masa inkubasi lalu telur akan menetas menjadi ulat-ulat kecil berwarna hitam berukuran 1 cm ketika masih jadi ulat kecil mereka biasanya akan makan air yang keluar dari daun murbei yang sudah dipotong-potong oh iya pop games daun murbei ini menjadi sumber makanan ulat sutra makanya mereka biasa disebut juga ulat murbei ulat sutra termasuk hewan yang sangat rakus makannya hanya butuh waktu sekitar 14 hari bagi ulat sutra kecil untuk tumbuh dan berganti kulit menjadi ulat sutra dewasa yang perlu diberi makan daun murbei sebanyak 4 kali dalam sehari bayangin deh berapa lembar daun murbei yang dibutuhkan untuk memberi makan ribuan ulat sutra itulah kenapa kota Sengkang sebagai salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi penghasil kain sutra disebut-sebut sampai memiliki program menanam sejuta murbei ya sebagai sumber pakan kualitas tanaman murbei memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan ulat yang akan berdampak pula pada kualitas produksi benang sutra selain itu ulat sutra juga termasuk hewan yang cukup rewel karena dalam perawatannya mereka harus dijauhkan dari suara berisik dan tempatnya harus selalu dibersihkan agar mereka tidak terserang jamur terus jangan coba-coba deh dekat mereka kalau kamu habis pakai parfum super wangi apalagi sambil merokok karena ulat sutra bisa stres dan jatuh sakit hmm agak repot juga ya nah setelah makan dengan lahap selama 20-25 hari ulat murbei dewasa yang ditandai dengan perubahan warna kekuningan akan memasuki proses yang sangat dinanti oleh para pengrajin sutra dalam dunia biologi proses yang dialami ulat ini adalah metamorfosis sempurna yang sudah sampai pada tahap kepompok sementara dalam dunia persutraan mereka lebih cenderung menyebut gempalan serat putih yang dihasilkan ulat sutra dengan sebutan kokon sebelum mulai membentuk kokon ulat-ulat yang beratnya sudah mencapai 10.000 kali lipat dari ukuran awalnya ini akan mulai dipisahkan dan diberjarak agar ruang untuk mereka bermetamorfosis tidak saling bergesekan pada proses ini ulat tidak lagi makan dan akan berada dalam kepompok memintal air liurnya menjadi helai-helai tipis putih seperti kapas dengan tekun serdadu pekerja ini memintal dalam sunyi hingga gulungannya makin rapat dan tebal sehingga mereka tidak lagi terlihat tapi ini berlangsung selama 3 hari dan pada hari keempat bulatan kokon yang sudah penuh akan mulai dipanen oleh pengrajin beberapa industri pembuatan kain sutra biasanya memanen kokon sebelum pupa berhasil keluar sebagai ngengat karena kokon yang meninggalkan bekas lubang akibat gigitan ngengat memiliki kualitas benang yang tidak begitu bagus sehingga nilai ekonominya cukup rendah selanjutnya kokon berisi ulat yang dipanen untuk mendapatkan keuntungan dan nilai jual tinggi akan memasuki tahap perebusan kokon akan direbus pada air panas bersuhu kurang lebih 95 derajat celcius selama 10 sampai 20 menit perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan serisin atau pelapis serat yang membuat kokon kasar dan kaku dan setelah serisinnya hilang ujung serat filamen pada kokon mudah ditemukan karena kulit kokon telah mengembang dan lunak sehingga memungkinkan filamen sutra diurai menjadi benang panjang salah satu negara yang memproduksi sutra dalam jumlah banyak seperti Vietnam melakukan proses perebusan ini dengan bantuan mesin sementara industri di India beberapa masih mempertahankan cara kerja manual dan mengandalkan tangan manusia untuk mengaduk kokon dalam perebusan air panas lalu mengangkatnya kembali untuk diurai satu persatu jangan tanyakan bagaimana kabar ulat sutranya karena sudah pasti mereka tidak selamat pada proses ini juga kokon akan dibisahkan dari tubuh ulat sutra yang biasanya akan langsung dibuang kadang juga diolah menjadi menu kuliner seperti buah degi yang cukup populer di Korea atau ulat panggang yang banyak dijajakan di jalanan Tiongkok ya karena apa sih yang tidak kita makan kokon yang telah direbus akan masuk ke tahap yang membutuhkan ketelatenan tingkat dewa yaitu pemintalan meski sebagian besar proses ini telah diambil alih oleh mesin namun tetap saja membutuhkan sentuhan tangan manusia untuk menarik benang sutra yang sangat tipis dengan hati-hati benang sutra yang telah ditarik keluar akan dikaitkan ke mesin pemintal dimulai dengan memintal sutra mentah bagian luar lalu ke bagian dalam yang lebih halus 1 kg benang sutra yang berhasil dipintal membutuhkan setidaknya 10 kg filamen kokon tergulung dan disatukan pada haspel sehingga menjadi benang mentah atau raw shell tahap pemintalan ini dilakukan 2 kali benang mentah yang sebelumnya tergulung pada gulungan kecil akan dipindahkan ke penggulung yang lebih besar membentuk lingkaran benang yang rapat dan tebal untuk mendapatkan hasil sutra yang berkualitas benang yang telah tergulung akan masuk ke tahap bleaching atau pemutihan nah pada tahapan ini benang akan direndam sebentar pada air yang mengandung zat pemuti sehingga sutra akan menjadi lebih cerah lalu dikeringkan di bawah tarik matahari untuk membantu pembentukan tekstur benang yang semakin kuat nah perjalanan benang selanjutnya akan menuju pada tahap yang melelahkan bagi para pekerja yang masih menerapkan cara tradisional mentransfer pola yang telah digambar pada kertas grafik dengan cara mengikat bagian-bagian benang mengikuti pola di atas kertas sementara industri dengan teknologi mesinnya telah menerapkan cara kerja modern yang mencetak pola di atas kertas besar berukuran sama dengan benang dan akan langsung mentransfer pola pada benang oke deh canggih ya setelah benang diikat mengikuti pola maka saatnya masuk ke tahap peluwarnaan tahap inilah yang berperan penting memperindah kain sutra dengan beragam warna dan akhirnya setelah melalui proses panjang tibalah saatnya bagi benang untuk ditendun menjadi sebuah kain sutra untuk membuat satu kain sutra berukuran 110 cm dibutuhkan setidaknya 160 gulungan benang sutra berukuran kecil ditendun dan menggunakan mesin tradisional dari kayu dengan suara berdetaknya yang khas saat menenun ikatan-ikatan saat pewarnaan tadi akan dilepas pada proses ini biasanya akan menghabiskan waktu pengerjaan beberapa hari hingga berbulan bulat bergantung pada kesukaran motif yang ingin dibuat semakin sukar motifnya maka harga sutra juga semakin mahal dijual dengan harga ratusan ribu hingga jutaan kamu sudah punya pakaian berbahan dasar kain sutra awal kehadirannya di Indonesia bebek mandarin sebenarnya hanya diperuntukkan sebagai penghuni di kebun binatang dan menjadi satwa yang hanya bisa dipelihara oleh segelintir orang namun belakangan bebek mandarin yang berasal dari Cina ini mulai dikenal luas dan menjadi peliharaan banyak orang-orang biasa khususnya mereka yang memiliki hobi mengoleksi hewan hias mereka yang telah memiliki bebek mandarin akan mengembang biakannya melalui proses perkawinan makanya bebek mandarin dijual sepasang betina dan jantan perbedaan jantan dan betina terlihat jelas dari corak dan warna bulunya jantan lebih colorful dengan paruh berwarna merah serta pola berbentuk sabit putih di bagian matanya sementara betina warnanya dominan hitam dengan motif putih pada bagian dada sayap dan tubuh bawahnya untuk proses perkawinan bebek bernama ilmiah Aix Galericulata ini terjadi secara alami saat memasuki usia 1 tahun biasanya pejantan akan melakukan tarian sebari berenang di permukaan air memamerkan bulu-bulunya yang indah dan jika betina tertarik maka proses perkawinan akan terjadi oh iya China, Jepang, dan Korea bebek mandarin itu dijadikan simbol kesetiaan pepatah China untuk pasangan yang penuh kasih sayang menggunakan bebek mandarin sebagai metafora dua bebek mandarin bermain di air Jepang dan Korea pun hampir sama menyandingkan pasangan bahagia dengan bebek mandarin alasannya karena bebek mandarin di alam liar diketahui hanya kawin dengan satu pasangan saja alias monogami lebih setia dari kebanyakan manusia ya selepas kawin bebek mandarin jantan dan betina akan terbang mencari pohon di habitat aslinya yaitu perairan tawar yang di sekitarnya itu terdapat pepohonan bebek mandarin biasanya akan memilih pohon yang pernah menjadi rumah buruk pelatuk mereka akan bersarang di sana hingga akhirnya betina bertelur itulah mengapa saat budidaya bebek mandarin pada kandak juga harus disediakan kandak-kandak kecil tergantung di dinding dilengkapi dengan lubang agar betina punya tempat untuk bertelur jantan biasanya akan menemani betina bertelur namun akan turun dari sarang sebelum telurnya menetas sementara betina akan terus mengeram di telur hingga 29 sampai 30 hari lamanya betina sekali mereproduksi sanggup mengeluarkan 10 hingga 12 butir telur jika berada di habitat aslinya sementara di penangkaran hanya mampu bertelur 6 hingga 7 butir saja telur-telur ini harus mendapat perlakuan khusus saat dibunidaya karena rentan mengalami kegagalan menetas biasanya peternak mentaktisi penetasan telur dengan cara mengambil beberapa butir telur untuk ditetaskan dengan bantuan inkubator yang memiliki persentase penetasan lebih besar sekitar 80% pada suhu 37 derajat celcius dengan kelembapan 75% dan sebagiannya tetap diletakkan pada sarang untuk diarami hidupnya setelah kira-kira usia 40 hari anakan bebek mandarin ini akan terbang keluar dengan sendirinya untuk mencari sumber air makanya dalam kandang juga harus selalu diusahakan terdapat kolam karena bebek mandarin ini menghabiskan sekitar 60% aktivitasnya di air selanjutnya yang paling penting dari budidaya bebek mandarin ini adalah perawatannya menyakut hal ini berkaitan erat dengan kebersihan kandangnya karena bebek mandarin suka hanya berenang maka kebersihan air kolam itu harus diperhatikan setidaknya memiliki sanitas yang baik agar terhindar dari lalat penyakit ketahanan tubuh bebek mandarin sebenarnya cukup kuat mereka termasuk unggas yang jarang sakit bahkan saat unggas selain di peternakan terserang penyakit selain sanitasi intensitas cahaya matahari yang masuk pada kandang juga perlu dijaga sebab setelah berenang bebek mandarin akan berjemur untuk mengeringkan dirinya kebiasaan berjemur ini juga mereka lakukan saat baru bangun di pagi hari wah manusia kalah ya kebiasaan berjemurnya baru rutin sejak ada pandemi selanjutnya bebek-bebek mandarin yang sehat dan memasuki usia kawin akan mulai dipasarkan tentu saja sebagai bebek hias bebek mandarin tidak bisa dikonsumsi dagingnya karena katanya sih rasanya kurang enak jika dibandingkan dengan daging bebek pada umumnya bagi para pecinta satwa langka dan unik apalagi di Indonesia ya yang pasarnya masih sedikit bebek mandarin ini tetap menjadi incaran sepasang bebek mandarin dibanderol mulai dari harga 8 juta hingga 15 juta rupiah wow berkali-kali lipat dari harga sepasang bebek petelur dan pedaging yang dijual hanya dengan harga 30 ribu hingga 65 ribu rupiah ya karena harganya fantastis ini juga lah bebek mandarin semakin banyak diburu di alam liar untuk dijadikan komunitas populasi mereka juga telah menyebar hingga Eropa meski sejauh ini memang belum ada laporan terkait status konservasinya yang terancam by the way